semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku masih mau sharing mengenai info tiktok jadikan lagi simpang siur banget ya untuk tiktok affiliate ini mengenai akun resmi dan lepas tautan aku bakalan spill ke teman-teman semua gimana sih kalau misalkan udah lepas tautan keranjang kuningnya hilang atau enggak nah aku bakalan lihatin ke kalian karena kebetulan aku kemarin udah bikin tutorial untuk lepas tautan dan kemudian juga aku udah share tutorialnya kalian bisa cek sendiri dan sekarang banyak banget yang komen ah takut banget deh lepas tautan takut keranjang kuningnya hilang takut produknya menghilang gitu dan ini aku infoin untuk produk-produk affiliate ya terus terus ini pertama aku mau liatin dulu ya untuk info dari tiktok shopnya barangkali ada teman-teman yang belum tahu kita masuk ke gmail jadi tiktok ini menginfokan lewat email dia kirim email ya nih peringatan terkait halaman toko akun resmi tiktok shop tapi kita bakalan scroll langsung ke bawah karena aku kasih tutorialnya itu untuk akun resmi yang harus lepas tautan nih akun yang harus lepas tautan karena supaya akunnya itu menjadi akun kreator afiliasi ya teman-teman nah jadi disini fungsinya melepas tautan supaya akun kita itu bisa digunakan untuk mempromosikan produk-produk afiliate gitu nah pasti banyak yang nanya gimana kalau nggak lepas tautan kalau misalkan nggak lepas tautan nanti akun resmi kalian akan otomatis di apa namanya disetting oleh tiktok tuh kalian nanti nggak bakalan bisa mempromosikan produk-produk tiktok afiliate karena akun resmi itu hanya untuk mempromosikan produk-produk atau produk original atau produk yang kalian punya gitu jadi kayak di toko gitu loh jadi jatuhnya kalian sebagai supplier kayak gitu teman-teman nah jadi aku info in penting banget untuk lepas tautan bagi teman-teman yang akun tiktoknya itu digunakan untuk afiliasi tiktok oke jadi aku garis bawahi lepas tautan ini fungsinya supaya teman-teman bisa mempromosikan produk afiliate tiktok gitu kalau misalkan kalian nggak lepas tautan berarti jatuhnya kalian akan di upgrade oleh apa namanya oleh tiktok jadi tuh kalian jatuhnya kayak toko seller biasa gitu jadi kalian mempromosikan produk-produk jualan kalian sendiri gitu kalau tiktok afiliate kan kita mempromosikan produk orang lain ya kan nah seperti itu ya penjelasan yang apa namanya yang jelasnya gitu oke kita back nah kemudian aku bakalan spill untuk tiktok yang sudah lepas tautan karena kemarin aku udah lepas tautan jadi aku bakalan info kita masuk ke profil nah ini etalase nya kemudian masuk oke disini bisa lihat ya di kelola etalase nah ini adalah produk-produk afiliate yang aku promosikan dan ini tuh masih ada masih awet nggak ada yang hilang sama sekali jadi aku udah lepas tautan dari akun resmi karena memang akun yang aku buat itu untuk promosi tiktok afiliate gitu nah ini udah udah semua ya ini adalah produk-produk afiliate yang aku promosikan disini masih aman terus ada juga yang komen di YouTube aku nanti kalau misalkan lepas tautan keranjang kuningnya menghilang nggak sih gitu jadi takut katanya gitu kita akan cross check ini adalah keranjang kuning aku disini masih tetap ada aman-aman aja nggak ada yang hilang justru kalau misalkan kalian nggak lepas tautan itu nanti jatuhnya akun kalian nanti bakalan di upgrade menjadi akun kayak seller biasa gitu jadi kalian nggak bisa mempromosikan produk tiktok afiliate gitu nah ini juga ini karena produk udah kosong dan kemudian pembelian di shopee link bio nomor 85 jadi ini khusus untuk link bio shopee affiliate kita akan lihat nah ini untuk tiktok afiliatnya ini produk-produk afiliat masih aman di keranjang kuning jadi apa namanya walaupun kalian lepas tautan itu nggak bakalan hilang ya untuk keranjang kuningnya gitu justru fungsinya lepas tautan itu supaya akun kalian akun resminya itu masih bisa untuk mempromosikan produk afiliate gitu karena kalau misalkan kalian nggak lepas tautan jatuhnya nanti akun kalian itu menjadi akun utama seller gitu jadi kalian tuh hanya bisa mempromosikan produk-produk toko gitu jadi toko tuh kayak misalkan kalian menjual produk baju nih cuman itu doang kalian berarti harus mempromosikan produk-produk barang kalian sendiri gitu beda dengan afiliate kalau afiliate kan kita mempromosikan barang orang ya barang-orang yang kita promosiin kayak gitu nah itu dia ya info dari aku untuk lepas tautan dari akun resmi gitu dan keranjang kuningnya masih ada kalian nggak usah khawatir kemudian perubahan di tiktok shopnya seperti ini kalau misalkan sudah lepas tautan jadi cuman ada tambah produk lora etalase dan komisi terus kalau misalkan kalian mau tahu nih apa namanya kalau ada pesanan atau misalkan ada pembelian itu masuknya kemana gitu masuknya ya ke komisi gitu jadi kalau misalkan di komisi kalian bisa lihat nih pesanan afiliasinya nah di pesanan afiliasi ada pesanan yang udah selesai semua nih disini kan ini promo code wallpaper ini udah selesai ya harganya 36.000 estimasi komisinya 1.800 dan ini sudah selesai semua kalau yang belum selesai kalian bisa geser dan klik ini gitu nah ini adalah pesanan yang belum selesai karena aku nggak ada pesanan yang belum selesai jadi kosong ya kalau geser lagi ke kanan ini adalah produk-produk yang sudah selesai gitu disini adalah history pesanan afiliasi gitu jadi kalau ada yang nanya cara melihatnya dimana ya disini gitu di komisi kalian masuk aja ke komisi nanti disana bakalan ada history pembelian orang-orang yang klik ranjang kuning kita gitu jadi nggak usah khawatir ya kalau misalkan bingung komisinya masuk kemana ya tetap masuk ke afiliasi kita gitu karena memang udah sesuai dengan peraturan yang seharusnya kan tiktok itu menyuruh lepas tautan dan nanti akan seperti ini bentuknya gitu nah kurang lebih seperti itu jelasnya ya mengenai lepas tautan dan kondisi keranjang kuning setelah lepas tautan seperti apa masih ada ya teman-teman jadi kalian nggak usah khawatir gitu oke teman-teman mungkin itu info dari aku ya semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye